Intro Pemerintah terus berkomitmen menjangkau warga yang terdampak penyebaran virus corona Salah satunya jaring pengaman sosial melalui bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu rupiah yang diambil dari anggaran dana desa Bupati Toraja Utara Kalatikupai Mbonan memerintahkan agar bansos tunai dan BLT dana desa penyalurannya dipercepat untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan Menindaklanjuti arahan Bupati, Kepala Lembang Sangkaropi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Rita Rasinan Langsung membagikan BLT ke sejumlah warga penerima BLT yang hadir di kantor lembang Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatikupai Mbonan yang juga turut hadir dalam penyaluran BLT berpesan Agar pembagian BLT diawasi secara ketat Bupati juga menugaskan seluruh pendamping desa, kecamatan untuk memantau dan melaporkan secara rutin proses percepatan penyaluran BLT Sementara pihak lembang Sangkaropi usai mendengarkan arahan Bupati langsung bergerak cepat dan membagikan BLT secara door-to-door ke rumah warga yang terdampak COVID-19 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton BLT yang secara langsung dari dana desa 250 kakak Dari kantor pos sebanyak 56 kakak Dari BRI sebanyak 7 kakak Itu yang BLT yang masuk di Sangkaropi Semoga bantuan dana desa bermanfaat untuk penanganan COVID-19 Semoga bantuan dana desa bermanfaat untuk penanganan COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!